Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Tiga buah hal yang saya pelajari dari Vision Lakiani. Tiga buah hal ini adalah bagaimana cara untuk meretas diri kita sendiri. How to hack yourself. Menurut Vision Lakiani, CEO dan founder dari Mindvalley, ada tiga buah cara bagi kita untuk bisa meretas diri kita sendiri. Untuk bisa menghack diri kita sendiri. Jadi tiga cara tersebut adalah yang pertama saya akan coba jelaskan. Retaslah masa lalu Anda dengan memberikan pengampunan total. Total forgiveness. Hack yourself with total forgiveness. Ampuni siapapun, maafkan siapapun, kejadian apapun, terutama kejadian-kejadian buruk, kejadian-kejadian konflik negatif yang pernah terjadi di masa lalu kita. Kenapa? Karena emosi-emosi negatif ini yang akan menghalangi kita untuk maju. Yang rata-rata membuat mental block terinstal di alam bawah sadar kita. Perasaan-perasaan, emosi-emosi negatif, konflik-konflik di masa lalu, dengan kejadian, dengan personil atau pribadi siapapun. Lakukan connecting the dots ke belakang, kembali ke masa lalu. Ingat, ingat kejadian-kejadian apa di masa lalu yang mempengaruhi mood Anda saat ini. Misalnya Anda lima tahun yang lalu pernah berantam dengan seseorang dan dia membuat Anda sakit hati, berikan dia pengampunan. Bayangkan dia berdiri satu meter di depan Anda, kemudian katakan kepada dia, Maafkan saya, saya menyesal, ampuni saya, terima kasih, aku mencintaimu. Berikan mantra ajaib, empat kata ajaib tersebut dari Ho'opono Pono. I love you, I'm sorry, forgive me, thank you. Maafkan aku, aku menyesal, terima kasih, aku mencintaimu. Itu adalah bagaimana kita menghack masa lalu kita, kita restas masa lalu kita, kembali ke masa lalu 5, 10, 15, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di masa lalu yang membuat Anda sampai saat ini masih kesal, masih emosi, masih marah, emosi-emosi negatif yang berada di zona force, di zona merah. Fear, ya, dan lain sebagainya. Rasa takut, rasa emosi, dan semua emosi negatif tersebut, coba kita untuk hilangkan, kita clearkan emosi-emosi tersebut. Nah, itu adalah teknik yang pertama. Retas masa lalu Anda dengan menggunakan pengampunan total, total forgiveness. Nah, sekarang masuk yang kedua. Apa yang kedua adalah retas masa kini Anda, dengan mindfulness, ya. Apa itu mindfulness? Jadi, mindfulness adalah bagaimana kita menikmati di saat ini saja, di saat now, di detik ini juga kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa happy. Mindfulness adalah tentang bagaimana kita menciptakan kebahagiaan dia di saat present, present day. Itulah kenapa Tuhan menciptakan kata present untuk saat ini. Itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Makanya kita menyebutkan present. Kita tidak hidup di past, kita tidak hidup di masa lalu, masa lalu sudah lewat. Kita juga tidak hidup di masa depan, karena kita tidak tahu masa depan akan terjadi seperti apa. Kita hanya bisa hidup di saat ini, di masa kini, di detik ini, di saat now. Itulah mindfulness. Anda melihat sesuatu, katakan, wah luar biasa indah. Wow, keren. Anda mendengar sesuatu, wah suaranya indah. Anda merabah sesuatu, setir mobil, apapun itu yang Anda pegang. Panca indera Anda selalu merasakan kebahagiaan. Panca indera Anda memancarkan rasa senang, rasa enak. Tidak ada rasa tidak enak, tidak ada rasa tidak bahagia, tidak ada emosi-emosi negatif. Itu mindfulness. Anda hanya hidup menikmati di detik ini juga, karena di detik yang lalu Anda sudah lewat. Detik yang ke depan, Anda tidak tahu apa yang terjadi satu detik ke depan. Nikmati saat ini juga mindfulness. Mindfulness, tidak perlu memikirkan masa lalu, tidak perlu memikirkan masa depan. Itulah yang disebut dengan ronda ban, di teknik law of attraction, as, believe, kemudian lupakan. Lupakan, Anda sudah percaya, ya sudah. Di detik ini juga Anda percaya. Anda lupakan, Anda enjoy dengan momen tersebut. Anda bahagia, Anda feel happy. Rasakan, tubuh Anda merasakan enak, bahagia, nikmat. Itu kuncinya, mindfulness. Retaslah masa kini Anda, saat ini juga, detik ini juga dengan teknik mindfulness. Jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Masa depan, kita tidak tahu seperti apa. Ya, kita boleh memiliki visi, kita boleh memiliki mimpi, kita memiliki rancangan hidup. Tapi kita tidak tahu keputusan Tuhan seperti apa. Kita tahu, yang terbaik itulah yang diberikan Tuhan. Sesuatu yang kita minta, atau sesuatu yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, ya sudah, lepaskan. Kita tahu sesuatu yang terbaik itu akan terjadi. So, itulah yang disebut dengan mindfulness. Tidak perlu pusing-pusing. Cukup menikmati, enjoy saat ini juga. So, number two is, hack your present with mindfulness. Retaslah masa kini Anda, detik ini Anda juga rasakan mindfulness, perhatian penuh terhadap semua panca indera Anda. Rasakan semua kebahagiaan, joy, happy. Tidak ada perasaan-perasaan yang membuat Anda tidak enak atau tidak bahagia. Nomor dua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor tiga. Masa depan. Retaslah masa depan Anda dengan kalimat, Saya sudah cukup. I am enough. Saya sudah cukup. Saya sudah cukup. Kenapa ini juga penting? Kalau kita sudah merasa cukup. Kita berarti sudah merasa berkelimpahan. Tuhan pun akan memikirkan bahwa hukum tarik-menarik pun akan berkata, Oh, dia sudah berkelimpahan. Ingat, likes attract like. Kalau kita berkelimpahan, kita akan menarik ke berlimpahan juga. Kalau kita memikirkannya sesuatu yang selalu kurang, I am not enough, saya tidak cukup waktu, saya tidak cukup uang, saya tidak cukup kekayaan, saya tidak cukup bahagia, saya tidak cukup sehat, saya tidak cukup segalanya, maka itu yang akan kita tarik dari masa depan. So, I am enough. Saya cukup. Itu rahasianya. Cukup. Saya sudah cukup bahagia. Katakan itu. Saya sudah cukup sehat. Saya sudah cukup. Dengan apa yang saya miliki saat ini. Saya sudah cukup. I am enough. Saya akan selalu cukup. Saya tidak pernah kekurangan. Saya berkelimpahan. Itulah puncinya dari meretas masa depan kita. Hack your future with I am enough. Saya sudah cukup. Ya Allah, ya Tuhan. Saya sudah cukup. Saya sudah berkelimpahan. Kata Tuhan, saya akan berikan terus. Karena itu yang akan frekuensi yang kita kirimkan, sinyal yang kita kirimkan kepada Tuhan dan alam semesta. Anda sudah berkecukupan, berkelimpahan. Frekuensi Anda bukan frekuensi kekurangan. Kalau Anda memikirkan, kenapa saya kurang kaya? Kenapa gaji saya kurang? Kenapa pendapatan saya kurang? Kenapa mobil saya jelek? Kenapa motor saya jelek? Kenapa pakaian saya jelek? Anda tidak akan pernah merasa cukup. Dan itu yang dikirimkan oleh Tuhan. Tuhan selalu berkata, Oh, your wish is my command. Keinginan Anda adalah apa yang akan saya wujudkan. Adalah perintah buat saya. Jadi pancarkan sinyal frekuensi keberlimpahan. Katakan saja sudah cukup. Saya sudah berkelimpahan. Ya Allah, Alhamdulillah. Ini cukup, cukup, cukup. Begitu Anda berkata seperti itu, maka Tuhan pun akan mengabulkan apapun. Mengirimkan lebih banyak lagi karena kita sudah bersyukur. Alhamdulillah, itulah kuncinya untuk meretas masa depan. Hack your future with I am enough. Saya cukup, ya Allah. Saya sudah cukup. Saya sudah berkelimpahan. Saya sudah memiliki segalanya. Yang saya mau. Yang saya inginkan. Apapun itu yang saya inginkan, saya sudah punya. Katakan itu setiap hari. I am enough. Saya cukup, ya Allah. Saya sudah cukup. So, itulah tiga buah cara untuk meretas diri kita bagaimana kita bisa mengakselerasi, mempercepat proses manifestasi atau perwujudan sesuatu. Saya ulangi lagi. Tiga buah cara untuk meretas diri. Pertama, retaslah masa lalu Anda dengan pengampunan total. memaafkan secara total semua kejadian, semua pribadi, semua orang per orang personil yang pernah menyakiti Anda di masa lalu. Bayangkan dia satu meter di depan Anda. Katakan kepada dia, maafkan aku. Aku menyesal. Aku mengasihimu. Terima kasih. Katakan empat kata ajaib kepada orang atau kejadian yang pernah membuat Anda mengalami emosi negatif. Yang kedua, hack your present with mindfulness. Retaslah masa kini Anda. Detik ini saat ini juga mindful. Rasakan Anda bahagia, Anda merasa enak, merasa happy. Tidak ada apapun, Anda hanya menikmati apapun yang panca indera Anda rasakan saat ini. Mindfulness. Kosongkan yang lain. Tidak perlu memikirkan yang lain. Anda cuma bisa hidup di detik ini. Detik yang lalu saja sudah lewat. Detik yang ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Be mindfulness. Kosongkan pikiran Anda. Nikmati saja. Enjoy present moment. Itulah yang disebut dengan hadiah present day. Terakhir, ada task masa depan Anda dengan kata-kata, saya sudah cukup. I am enough. Saya sudah berkelimpahan. Saya sudah layak. Hack your future with I am enough. Saya sudah cukup. Katakan itu. Anda mengirimkan sinyal frekuensi bahwa Anda sudah berkelimpahan. Anda bukan kekurangan. Lacking. Anda sudah berkelimpahan dengan mengatakan I am enough. Saya sudah cukup. Saya sudah serba cukup. Tidak ada yang kurang dari diri saya. Dengan mengatakan hal tersebut, kita akan mengirimkan sinyal frekuensi kepada Tuhan, kepada alam semesta, kepada pikiran bawah sadar, dan lain sebagainya. Bahwa kita memang sudah berkelimpahan. Kita tidak kekurangan. Dan secara otomatis, hukum tarik-menarik akan bekerja untuk menambahkan hal tersebut. Oke? Itu saja sedikit sharing dari saya di pagi hari yang sangat cerah ini. Terima kasih. Mudah-mudahan berbanfaat. Kalau ada yang kurang, saya minta dimaafkan. Kalau ada manfaat dari video ini, silakan Anda share kepada siapapun yang Anda rasa perlu untuk mendengarkan video ini. Terima kasih, sahabat live designer semua. Selamat menanjutkan aktivitas. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.